oleh konstitusi yaitu kepastian hukum yang adil dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang dasar 1905 kewenangan makamah konstitusi yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles menurut Aristoteles keadilan korektif yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan dalam hal ini perkara perhitungan suara kewenangan makamah konstitusi dalam hal perhitungan suara yang telah diterpon oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara maksif dan signifikan dan tentunya mempengaruhi pemilihan terpilihnya paslon presiden dan presiden atau untuk dilakukannya pemulihan suara ulang ditinjau dari aspek validitas sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen ahli berpendapat norma aku telah memiliki validitas menurut teori ini hirarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi subordinasi tidak adanya koordinasi pemilihan tata hukum positif merupakan hal utama yang salah satunya mendasarkan pada tepatnya kompetisi absolut hal ini dengan kaedah fikih sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula dikatakan dengan kompetisi ini maka kompetisi yang nota beda berkudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib yakni memwujudkan kita hukum kita hukum kita ketahui sebagaimana Gustaf Rahbah mengatakan resiko tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil kepastian secara prosedural pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial mencermati diskusi publik dan adanya desakan kepada yang mulia makamah konstitusi agar makamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM dan dengannya makamah berpunang-multus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Inkaesu Prabowo Subianto dan Gibran Raka dan pengkutan ulang maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum selain dalil-dalil yang ahli sampaikan di atas terdapat kaedah yang umum yang menjadi rajukan bagi kita semua dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Jermi Bintem Darul Mahfasid Mukaddamun Ala Jalbil Masoleh yang artinya menolak atau menghindari kerusakan kemudaratan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan Imam Jalaudin Abrahman bin Abu Bakar Aswiti mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketutuan manfaat dan menghindari kemudaratan berdasarkan dalil ini putusan makamah konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudaratan tersebut demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Ahli Meminjam Teori Von Buri Kondisio Sin Henen bahwa tidak ada pelaporan administratif pemiru SDRSM kepada Bawaslu maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada dan hal ini tentu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aku tegasnya selain hasil perjuangan suara adalah bukan menjadi komposisi Mahkamah Konstitusi demikian ketenangan ini disampaikan mohon maaf tersegala kekurangan semoga mendatangkan manfaat bagi semua kita semua wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam dari biak terkait ada yang mau ditanyakan untuk Ahli baik yang mulia Profesor Oto akan mengajukan pertanyaan lebih dulu dan kemudian saya akan menyusul silakan Prof. Oto terima kasih yang mulia saudara saksi ahli ahli sudah menjelaskan dengan terang benderang bagaimana konsep hukum teori hukumnya sehingga ahli berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau saya tidak salah tadi anda mengatakan bahwa karena sudah ada pengaturan yang tegas di dalam satu undang-undang terutama undang-undang pemilu pasal 475 yang menyatakan bahwa perselisihan pemilu seperti ini kalau ada tentang TSM itu harus dijelesaikan menang bawah selu sedangkan tentang perhitungan suara itu diselesaikan kepada makonstitusi pertanyaan saya adalah hal ini memang sudah jelas tapi istilah yang terjadi terbaksud juga pertanyaan para pihak pemohon di dalam permohonannya juga kami baca bahwa dalil yang dimukakan adalah bagaimana katanya kalau suatu proses di bawah selu tidak memuaskan salah satu pihak lantas mereka mengatakan kemana saya mengadu padahal kalau sudah ada lembaga-lembaga atau tahapan-tahapan tahapan-tahapan penjelasan perkara ditentukan kita tahu tidak ada suatu perkara yang tidak berakhir apapun kejadiannya puas atau tidak puas dengan putusan tersebut itu harus ada akhirnya karena mahkamah konstitusi juga bukan lembaga banding yang mana kalau tidak puas di bawah selu orang bisa merasa banding ke mahkamah konstitusi sebab kalau itu terapkan juga melakukan prinsip itu kita tahu juga bahwa hukum material memang harus ditegakkan dengan hukum acara tidak akan mungkin hukum material bisa tegak kalau hukum acaranya tidak betul-betul tegak kalau acaranya kiri-kanan dan bisa dirubah maka kepastian hukum tidak akan bisa dicapai seperti yang ahli katakan tadi sehingga pertanyaan kami adalah apakah memang tidak mungkin lagi ada peluang untuk memberikan temuan hukum penemuan hukum bila mana para pihak sudah mengajukan ke bawah selu dan merasa tidak puas dimungkinkan enggak bahwa maka tadi Anda mengatakan tidak lagi resfinding tapi apa apa lendasan filosofis teoritis yang memperkuat hal ini yang memperkuat ya supaya kita bisa dapat lendasan yang kuat bahwa kalau memang sudah ke bawah selu tidak bisa lagi banding atau apapun ke mahkamah konstitusi ini pertanyaan kami kepada ahli selamat cukup bagi kami silakan kami lanjutkan yang belia ada dua pertanyaan yang kami ingin kemukakan kepada saudara ahli saudara ahli mengutip asyuti dan mengutip para ahli bisafat hukum islam bahwa Allah adalah keadilan itu adalah esensi daripada etik dan etik itu harus melandasi pembentukan sebuah norma hukum persoalannya adalah saudara Gibran dan saudara Prabowo Subianto itu telah disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan kemudian telah ikut dalam pemilu dan telah ada hasilnya sebelumnya telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dilihat dari sudut pandangan bisafat hukum tentang Allah adalah yang menjadi esensi dari norma etik yang harus mendasari sebuah norma hukum apakah ketika putusan-putusan hukum itu telah dilalui oleh pasangan Prabowo Subianto dan Ibran Dakumiraka tapi kemudian ingin dimentahkan dengan satu dalih bahwa ini ada persoalan-persoalan etik Apakah Saudara Ahli bisa menjelaskan sebenarnya apa perbedaan etik dalam persoalan hukum dengan ethical conduct yang merupakan satu etika profesi yang diperintahkan oleh undang-undang dan mengikat orang-orang yang duduk dalam profesi tertentu Kode etik Hakim tidak berlaku bagi advokat Hakim harus mundur kalau ada saudaranya atau saudara semendanya menjadi pihak dalam perkara tapi kewajiban itu tidak ada pada advokat advokat boleh saja membela saudaranya pengadilan Apakah pelanggaran etik dalam arti pelanggaran kode etik profesi itu dapat dengan sebenar-benar dipersamakan dengan ethical norm adalah konsep etik yang dikenal di dalam persahabat hukum atau memang ada perbedaan supaya kita mencerahkan kepada masyarakat seperti yang dikemukakan yang mulia Hakim Profesor Arief Hidayat supaya masyarakat memahami kalau orang itu melanggar ethical norm di dalam konsep etik persahabat orang itu bisa dibilang orang amoral orang bejat orang amoral tapi apakah saudara hasim ketua KPU yang melanggar kode etik KPU itu bisa disamakan dengan orang bejat orang tidak bermoral hanya melanggar kode etik profesinya bagaimana saudara ahli bisa menerangkan kode apakah adil bagi saudara Gibran dan Prabowo yang telah menjalani tahap-tahapan menurut hukum di ujung jalan di ponis tidak adil di ponis harus didisvalikasi karena terjadi serangkaian pelanggaran etik apakah itu pelanggaran etik yang dikenal dalam filsafat ataukah itu hanya sekedar pelanggaran etik code of conduct profesi dalam satu profesi tertentu yang tidak mengikat profesi yang lain yang kedua dalam persidangan yang lalu ada ahli yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan oleh KPU dalam hal menerima pendaftaran Gibran Raka Miraka dan Prabowo Subianto alasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah fonis fonis pengadilan tidak bisa dijalankan dengan serta merta tetapi harus dieksekusi lebih dulu apakah betul putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang itu sama pengertiannya dengan fonis yang dikenal secara konvensional dalam praktek hukum di negeri kita yang berasal dari peristilahan sejak zaman Belanda dulu apa betul putusan Mahkamah Konstitusi fonis lalu kemudian tidak bisa dijalankan kecuali harus dieksekusi lebih dulu apakah bisa dijalankan begitu saja apakah ada esensi perbedaan antara fonis perdata fonis bidana dengan putusan pengujian peraturan penundangan oleh Mahkamah Konstitusi demikian pertanyaan saya mulia baik dari pemohon satu terima kasih yang mulia saya memahami ahli mengatakan bahwa hanya penghitungan suara hanya hitung-hitungan itu standingnya saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai pasal 50 jadi saudara ahli kalau ingat pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kurang lebih begitu dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999 sebelum itu tidak boleh tapi kemudian ada pengujian terhadap undang-undang tahun 85 dan dalam putusan pertama MK dikatakan dikesampingkan pasal 50 itu padahal pasal 50 tidak dimintakan judicial review tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan tapi pada waktu itu tidak dimintakan judicial review tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak tapi tidak NO kenapa? karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur di konstitusi tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi kalau lalu saya kaitkan dengan putusan pertama Pilpres tadi yang sudah saya katakan tadi pada ahli pertama MK tidak hanya kuantitatif ternyata tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi the guardian of the constitution kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan yang hanya itu bagaimana pendapat Anda itu satu yang kedua ini ada undang-undang ini ada putusan Mahkamah Konstitusi let's say pasal pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan belum dibatalkan tetapi ada putusan MK yang menyampingkan undang-undang pasal 50 tersebut mana yang akan Anda pegang undang-undang yang masih memuat pasal 50 atau putusan MK yang sudah menyampingkan pasal 50 itu pertanyaan saya mungkin dilanjutkan rekan saya silakan terima kasih yang mulia saya lanjutkan pertanyaannya dengan seperti ini saudara ahli berkenaan dengan standing bawah selu bukan standing dengan keberadaan bawah selu sebagai salah satu penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili laporan bahwa bawah selu terikat dengan hukum acara yang berlaku bahkan yang dibuatnya sendiri dalam hal misalnya dalam hal laporan belum memenuhi syarat ini kewenangan bawah selu menerima laporan kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas nah in concreto dalam kenyataannya ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke bawah selu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan yakni begitu menerima laporan tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki bahkan tanpa diberitahu harus memperbaiki kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran tanpa memeriksa pelapor terlapor terlapor dan saksi-saksi ini pemohon satu alami sendiri nah pertanyaannya sederhana bagaimana ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua kepada ahli kami sampaikan begini belakangan muncul bukti kami ajukan buktikan ini berupa putusan DKPP yang menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon dan karena wewenang mengadilinya dibatasi sepatas etik maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja nah dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon nah ini putusan ini lahir 9 hari sebelum pemungutan suara serentak atau pemilu 14 Februari 2024 yang secara prosedur ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU yang dinyatakan ada pelanggaran itu tidak dapat lagi diajukan ke bawah selu maupun ke PT UN sebagai sengketa proses begitu nah pertanyaan kedua tadi tadi pengantar pertanyaannya adalah ketika secara prosedur secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di bawah selu maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan jadi pertanyaan kedua itu ya ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di bawah selu jadi kan karena bawah selu dalam elektoral jasi sistem itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan cukup ya satu lagi yang mulia nah kemudian yang ketiga mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselician hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja tetapi juga safeguard of democracy di mana dalam pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22 ayat 1 undang-undang dasar 45 terlebih juga terlebih jika dicampakkannya suatu kedoalatan yang seyokianya berada di tangan rakyat pertanyaannya adalah bagaimana pandangan ahli apakah mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan demikian tiga yang mulia dari pomodua terima kasih yang mulia kami punya beberapa pertanyaan dari saya ada tiga menjikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli saya sepakat dalam beberapa hal karena kalau kita bicara hukum buat mereka yang belajar hukum internasional atau filsafat misalnya memang selalu kita akan berpegang pada proporsionality proportion kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness kewajaran dan kepatutan dan juga setelahnya kalau kita mau lihat lebih jauh yang disebut universality berlaku untuk semua nah dalam konteks ini ketika saudara ahli bicara menai perbas bawaslu nomor 8 2022 saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat kita dalam melihat peraturan perundang-undangan nah saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK hanya sebatas perhitungan suara perolehan suara dan perbedaan perolehan suara saya kira MK itu menjalankan ya tunduk taat bukan saja kepada konstitusi tapi terhadap konstitusionalisme jadi mesti dibedakan apa yang disebut konstitusi dengan konstitusionalisme nah konstitusionalisme inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan reffending dalam melakukan istihad nah jadi saya melihat ya dalam konteks ini MK seyokianya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara menai TSM itu ada di bawah seluruh saya hanya ingin bertanya apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme bukan sekedar konstitusi apakah MK tidak bisa melakukan reffending ya istihad karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial inherent dalam tubuh MK itu sendiri nah yang kedua kita kan memang juga melihat bahwa MK kalau tadi menghubungkan dengan pertanyaan dari Paslon 01 itu melakukan satu istihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut misalnya salah satu menaik diskualifikasi dalam kasus-kasus belkada kemudian juga menaik perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang nah ini ini hal-hal yang saya kira hasil dari penderapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK nah saya ambil contoh misalnya putusan MK nomor 85 tahun 2022 dimana disini tidak lagi dibedakan ya perbedaan rezim pemilu itu pilkada adalah pemilihan umum jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK nah apakah saudara ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK ya dimanapun itu membolehkan mereka ya untuk melakukan ya hal-hal ini apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu nah yang ketiga yang mulia tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu dan kalau memang tidak ada laporan ke Bawaslu the case is close sebetulnya jadi tidak tidak mungkin akan dibawa ke MK ini yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort the last resort dalam mencari kebenaran konstitusional apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the constitution jadi kalau dikatakan bahwa tidak semua TSM itu ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 saya kasih itu betul jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan nah pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru kalau misalnya dibatasi ya tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM yang katanya sangat limitatif itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis ini pertanyaan saya yang mulia yang berikutnya siapa yang bertanya yang berikutnya saudara mak terima kasih saya pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yuslil tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi pelanggaran etika profesi nah pada sisi yang lain memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya karena dianggap melanggar kode etik persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik ya apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran nol ya kalau kita lihat dari sisi filsafat saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli ya apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum putusan itu tidak bisa tidak layak lagi untuk dipersoalkan mestinya kan tidak begitu ya Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan kemanfaatan dan seterusnya ya itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli saudara ahli tadi menerangkan bagaimana apa hukum islam menempatkan keadilan ya bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya saya setuju dengan itu nah pertanyaan saya begini ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan ya mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil ya untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang ya melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan karena saya tahu misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu akan dia potong tangannya sampai seperti itu nah pertanyaan saya adalah kalau terkait dengan ini apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara ya seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya itu yang kedua yang ketiga kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi pertanyaan pokoknya apakah Gibran itu lebih pantas dari Prof. Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden ya karena begini kenapa saya tanyakan kepada ini kepada saudara ahli soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang itu satu dari segi ketokohan dan pengalaman Gibran itu wali kota Prof. Yusril dia adalah mantan Menteri Sekuritas Negara keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat langsung pertanyaan saya begini dalam kondisi seperti ini apakah saya bicara tentang pada tempatnya saudara ahli katakan itu tadi apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya sudah ya satu lagi yang mulia kalau boleh baru tiga baru satu lagi yang mulia juga sudah tiga singkat saja baik saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan dengan soal etika ini tadi ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa nah saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini terima kasih yang mulia baik dari termohon tidak ada dari bawah itu ada yang mulia izin karena berapa kali kita disebut terus pemohon 01 saya ingin bertanya kepada ahli pertama jika dalam suatu putusan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Penyelenggara Pemilu bersalah dalam pelanggaran kodetik namun dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam pencalonan itu sah menurut pendapat ahli bagaimana tentang hal tersebut kemudian kedua adalah jika ada laporan misalnya sesuai dengan tadi disebutkan oleh pemohon mengenai elektroniasi sistem semua proses penanggaraan itu melalui Badan Pengelenggara Pemilu dalam proses itu maka bahwa su terikat dengan pendapatan bahwasu dan pendapatan teknis yang dibuat oleh Badan Pengelenggara Pemilu jika kemudian Badan Pengelenggara Pemilu menyatakan satu laporan tidak menilai syarat material kemudian ada yang bisa melengkapi ada pun yang tidak melengkapi bagaimana menurut pendapat ahli apakah bahwa seluruh telah menjalankan fungsinya sesuai dengan elektroniasi sistem yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 cukup dari Hakim silakan Ali dijawab singkat-singkat baik terima kasih yang mulia pertama dari Profoto dipertanyakan disini tentang masalah aspek prosedur formil dan material ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan daripada apa yang dikendaki oleh pembentuk Undang-Undang dalam rakam memujudkan tujuan hukum itu itu yang kita panggil aspek material tidak mungkin aspek material itu dapat diwujudkan tanpa ada unsur formilnya itu menjadi kewajiban itu yang pertama itulah yang menjadi niat itulah yang akan mengelahirkan gerakan perbuatan dan akibat disinilah ada keterhubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan terlebih lagi saya sudah katakan dalam paradigma kilmuan aliran masalah hukum hanya ada tiga pertama hukum kodrat hukum alam ini aristoteles kemudian posisisme hukum yang sebelumnya legisme dari John Austin dikembangkan oleh Hans Kelsen yang ketiganya adalah hukum putusan hakim pertanyaannya apakah Indonesia mengambil bagian yang ketiga apakah Indonesia mengacu kepada pendekatan aliran mashab ini tidak walaupun sama-sama kualitatif ada lagi yang ketiga realisme hukum ada yang berikutnya yang keempat realisme hukum yang kelima susur hukum ini adalah empiris sehingga dalam metodologi penelitian dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif antara doktrinal dengan doktrinal antara normatif dengan empiris itu metodologi itu manhats begitu juga dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian berdasarkan perkara saya mengatakan pendapat MPI itu hanya kuantitatif hitung-hitungan tidak ada tersirah lain sudah jelas kalimatnya susunannya sudah dinafikan di luar itu tidak boleh itu legalitas sekarang kalau kita bicara hukum tolak ukurnya adalah legalitas itu kebahagiaan hukum walaupun itu dibawa sebenarnya oleh Napoleon Bonaparte dari Spanyol ke Mesir tapi itu menjadi hukum kita Al-Quran itu legalitas kodifikasi Injil dinasah dengan Al-Quran Injil menaskan itu legalitas kodifikasi siapa yang melawan itu pertanyaannya sekarang saya balikan apakah kekuasaan diciptakan dalam hukum apa hukum diciptakan oleh kekuasaan siapa yang menjawab ini Prof. Cita mengatakan dalam hukum tidak ada orang begitu pun Prof. Sayyudi Al-Masidur saya mengatakan kekuasaan itu diciptakan oleh hukum itulah tauhid syariat turunannya akhlak dan nanti akan saya bicara tentang masalah etik begitu Prof. Cita kemudian apakah keterkaitan antara pelanggaran administrasi pemilu ini menjadi kewenangan MK dapatkah itu dibenarkan sebagaimana tadi dari pemohon 01 ke 03 kita harus melihat dari aspek ontologi dari aspek sosiologi dari aspek aksiologi dari aspek epistemologi ontologi jelas hakikat di marifat nah sekarang kalau menyangkut tentang aksiologi dia itu tarikat lalu bagaimana dengan epistemologi yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum itulah syariat terima kasih